5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Apa kabar nih kalian semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar Nah hari ini untuk kelas 2 sekolah dasar kita sudah masuk di tema 2, subtema 1 pembelajaran yang ketiga Kalau kalian belum melihat yang pembelajaran 1 dan 2, lihat dulu di video channel youtube Kak Citra ini Nah sekarang kita langsung saja ke pembelajaran 3 Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah Masih ingatkah kamu lagu berdayung? Nyanyikanlah kembali lagu tersebut bersama temanmu Nah lagu berdayung ini untuk musiknya sudah ada di video Kak Citra ya di channel ini Jadi kalian bisa cari lagu berdayung dan kalian bisa nyanyikannya Jadi lagunya seperti ini adik-adik Lajulah rahuku laju meluncur di air biru Lajulah rahuku laju ke tempat yang aku tuju Ini lagu berdayung Ciptaan dari Pak Atem Mahmud Nah kita lihat disini ada tanda garis merah Dan ada tanda garis bergelombang ini yang berwarna biru Nah untuk tanda merah itu dinyanyikan keras Sedangkan yang bertanda gelombang biru ini dinyanyikan lembut Baris yang tidak bertanda dinyanyikan Biasa Jadi ada tekniknya dalam menyanyi ini Contoh ya Ini lagu lah rahuku Ini ada tanda biru Bergelombang berarti dinyanyikan lembut Lajulah rahuku laju Yang tidak ada tandanya berarti dinyanyikan biasa Sedangkan yang bertanda merah itu harus dinyanyikan Dengan tekanan yang kuat Sehingga menyanyikannya dengan keras Ayo mengamati Nah ini ada gambarnya adik-adik Gambar tersebut ada ciri-cirinya Aku adalah sebuah benda Bentukku segi empat Aku digunakan untuk menulis sesuatu Aku juga dapat dilipat menjadi beragam bentuk Misalnya bentuk perahu Bentuk pesawat Bentuk burung Dan lain-lain Apakah aku Kalau dari gambar dan keterangan ini Bendanya apa ya adik-adik Ya ini adalah kertas Nah kertas itu berbentuk segi empat Bisa digunakan untuk menulis sesuatu Bisa dibentuk menjadi perahu Pesawat Burung Dan lain sebagainya Jawablah pertanyaan berikut Benda apakah yang dimaksud adik-adik Ya yang dimaksud adalah Kertas Apakah kamu mempunyai benda tersebut Pasti punya ya adik-adik ya Bagaimana bentuknya Nah bentuknya ada yang persegi panjang Mungkin ada yang persegi juga Apa kegunaan dari kertas itu Ya kegunaannya untuk menulis sesuatu Juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk Seperti pesawat Berahu Burung Dan lain sebagainya Benda-benda di sekitar kita Ada banyak benda di sekitar kita Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya Ada yang halus Kasar Basah Dan lain sebagainya Contoh benda yang kasar Antara lain Batu Pasir Dan kulit pohon Contoh benda yang basah Adalah Air Benda yang memiliki permukaan halus Antara lain ada kapas Bulu Dan kertas Tentunya masih banyak sifat-sifat lain Dari benda-benda di sekitar kita Bentuk benda juga beragam Ada yang bentuknya tetap Ada juga yang berubah Bentuk pensil dan kertas Akan selalu tetap Walaupun telah dipindahkan ke tempat Yang berbeda Nah disini Bentuk-bentuk benda itu Akan berubah-ubah Ada yang berubah Ada juga yang tetap Contohnya kalau pensil Pensil ditaruh di atas minja Bentuknya seperti pensil Ditaruh di dalam gelas Bentuknya seperti pensil Tidak akan berubah Tapi ada juga benda yang bentuknya Berubah-ubah Sesuai tempatnya Nah nanti akan kita pelajari Sedangkan air Di dalam gelas Jika dipindahkan ke botol Bentuknya akan berubah Menyerupai botol Nah ini berbeda Pensil dengan air berbeda Kalau air dimasukkan ke dalam gelas Bentuknya akan seperti gelas Kalau dimasukkan ke dalam botol Bentuknya seperti botol Jadi kalau air ini berubah-ubah Sesuai bentuk tempatnya Atau bentuk wadahnya Nah setiap kata itu memiliki makna Atau arti Kita akan belajar beberapa makna Atau arti sebuah kata Yang ada di dalam teks bacaan tadi Nah disini Kak Cita punya beberapa kata Yang akan kita cari tahu Makna atau artinya Nah kata yang pertama adalah Halus Halus itu arti atau maknanya apa ya Halus itu arti atau maknanya adalah Licin Lembut atau tidak kasar Itu namanya halus Kata yang berikutnya adalah kasar Nah kasar ini memiliki arti kata apa ya Kasar ini artinya adalah kesat atau tidak halus Berikutnya ada kata basah Pakaian itu basah Basah itu artinya apa ya Basah itu artinya mengandung air Kata berikutnya tetap Nah tadi ada pensil kalau dipindah-pindahkan tempat Bentuknya akan tetap Tetap itu berarti tidak berubah keadaan atau bentuknya Lalu ada kata berubah Nah lalu berubah kan berarti berubah-ubah ya Adik-adik ya Artinya berbeda dari semula Jadi ini arti kata dari kata halus Kasar Basah Tetap Dan berubah Sifat-sifat benda Nah disini kita akan mempraktekkan Untuk mengetahui sifat-sifat benda Kalian bisa sediakan alat dan bahan yang diperlukan Yaitu ada kertas, batu, piring, gelas Lalu kita cari tahu cara kerjanya Yang pertama letakkan kertas di lantai Perhatikan bentuk dan besarnya adik-adik Nah kamu letakkan dulu kertasnya di atas lantai Lalu ambil kertas itu dan pindahkan ke dalam piring Apa yang dapat kamu lihat Apakah kertas itu berubah bentuknya Tidak ya adik-adik ya Kertas tidak berubah bentuknya Lalu ambil batu Dan letakkan di atas meja Amati bentuk dan besarnya Lalu yang keempat Pindahkan batu tersebut ke dalam gelas Apa yang dapat kamu lihat Apakah batu itu berubah seperti gelas Tidak ya adik-adik ya Berdasarkan kegiatan ini Apa yang dapat kita simpulkan adik-adik Nah kita bisa tuliskan kesimpulannya Kertas tadi ditaruh di lantai Lalu dipindah di piring Tidak berubah Tetap bentuknya Begitu juga dengan batu Ketika ditaruh di atas meja Lalu dimasukkan ke dalam gelas juga Bentuknya tetap Berarti kesimpulannya apa Nah ini simpulannya Yang pertama Kertas dan batu Tidak akan berubah bentuk dan ukurannya Walaupun berpindah-pindah tempat Bentuk dan ukurannya akan sama adik-adik Lalu kesimpulan yang kedua Kertas dan batu adalah benda padat Yang kita pelajari di pembelajaran satu Sifat benda padat ini Kertas dan batu ini Tidak akan berubah bentuk dan ukurannya Semuanya akan tetap Ya Walaupun berpindah-pindah tempat Kalau batu ditaruh botol Ya ukurannya segitu Bentuknya seperti itu Tidak akan berubah-ubah Bentuk dan ukurannya Itu sifat benda padat Kertas, batu, piring, dan gelas adalah benda padat Benda padat walaupun dipindahkan tempat Bentuknya selalu sama Dan tidak berubah Nah disini Kak Citra punya perahu nih Yang dibuat dari kertas Nah perahu sendiri Kak Citra ada dua kelompok Perahu kelompok biru dan perahu kelompok merah Nah perahu kelompok biru dan kelompok merah itu Jumlahnya masing-masing sama ada tiga dan ada tiga Maka kalau Kak Citra mencari jumlahnya Kak Citra tinggal membuat penjumlahan tiga tambah tiga Kita ingat pembelajaran satu dan dua Tentang perkalian Nah kita bisa mengubahnya dalam bentuk perkalian Ada dua kelompok masing-masing kelompok berisi tiga perahu Maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk perkalian Dua dikali tiga Nah dua dikali tiga Hasilnya kita tinggal jumlahkan semuanya Perahunya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Maka hasilnya ada enam perahu Lalu Kak Citra punya benda padat lagi Yaitu kelereng Ada tiga kelompok kelereng Setiap kelompok isinya ada empat Nah sekarang kalau dibuat penjumlahan berulang Adalah empat ditambah empat ditambah empat Tapi kalau diubah dalam bentuk perkalian bagaimana Kak? Nah ada berapa kelompok kelereng? Ya ada tiga atau kalian bisa tuliskan Kalian bisa hitung ini Empatnya ada berapa? Empat Angka empatnya ada tiga Berarti tiga dikali Angka yang dimaksud disini adalah angka empat Berarti tiga dikali empat Sama dengan dua belas Lalu ada bola adik-adik Nah bolanya ini terdiri dari empat kelompok Setiap kelompoknya terdiri dari dua bola Maka kalau dibuat penjumlahan berulang adalah Dua ditambah dua ditambah dua ditambah dua Jika dibuat perkalian Angka duanya ada berapa kelompok? Ada empat kelompok dikali angka duanya Jadi empat dikali dua sama dengan delapan Nah disini ada pensil Pensilnya ada tiga kelompok Masing-masing kelompok ada dua pensil Kalau dibuat penjumlahan Itu sama dengan dua ditambah dua ditambah dua Nih dari pensilnya ya Dua tambah dua tambah dua Kalau dibuat perkalian sama dengan Ya kalau dibuat perkalian Tiga kali dua Hasilnya kita bisa hitung semua pensil Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Hasilnya adalah enam pensil Nah disini ada buah apel nih Ada berapa kelompok buah apel nih? Ada empat Nah masing-masing kelompok disini ada berapa buah? Ya masing-masing kelompok ada empat buah ya Maka ini kalau dibuat penjumlahan berulangnya adalah Empat ditambah empat, ditambah empat, ditambah empat Lalu bentuk perkaliannya bagaimana kak? Ada berapa kelompok tadi? Ada empat kelompok atau ada angka empatnya sebanyak empat ya Satu, dua, tiga, empat Maka kita tulis angka empat dikali angka itu sendiri Oh dikali empat juga berarti empat kali empat Hasilnya kita bisa hitung semua jumlah apel Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat, lima belas, enam belas Maka hasilnya ada enam belas buah apel Begitu adik-adik untuk pembelajaran kita Di tema dua, subtema satu, pembelajaran yang ketiga Nah kak Citra berharap kalian memahami ya Apa yang kak Citra sampaikan Kalian juga bisa melihat video pembelajaran kak Citra Tentang perkalian ya Kalian bisa cari nih di channel youtube Ada perkalian dari 0, 1, 9, 10 Sudah ada di situ semua ya Adik-adik bisa pelajari di situ Dan bisa menghafalkannya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax